selamat menikmati kok gak hidup cuy ini bener loh apakah kabelnya oke gak mau hidup ya ini biasanya voltmeter dia keluar tapi ini nyambung apa enggak nih coba jangan-jangan konslet ini bisa jadi konslet renovasi kabel ini agak menyusahkan ya karena ini harusnya sini dibolong biar ini bisa keluar ini gak bisa keluar apalagi karetnya disini coba dia nyambung kabel langsung ini kalau diongkek-ongkek kayak gini isolasinya jadi lama-lama ke atas terus kan pakaknya kabel serabut kabel serabutnya itu nanti bikin konslet ke kabel temen-temennya yang itu nah kan tarik udah putus coba susah ini udah resistor apa coba gila ini nanti kita ganti aja lah kita mau ngetes tes kehidupannya dulu yang bener aja ini kontaknya aja putus ya pak lupang 1 2 3 4 4 nya putus ya yang ini diputus nih lupang 4 itu di nyusipi itu itu 2 3 4 itu kontak pantasan gak hidup coba oke udah dipastikan gak kabel groundnya sama kontaknya putus mulakan gak hidup ya kan ini jemperan resistor apa coba lampu jauh lampu jauh tapi aku punya settingan sendiri jadi sih untuk lampu jauh oke ini aku cobain buat tes kehidupan gitu nah ini ini hidup nih keren juga sih sebenernya pelangi yang customer kayak gini ya oke ternyata ini tuh putus ini resistor ke led indikator lampu jauh ini ke jalurnya lampu jauh dari sini nomor 3 ya 1 2 3 nah ini kan ini tadi kasih resistor lampu jauh ke lampu led sebenernya gak usah pakai resistor bisa ya ini udah bisa hidup sebenernya tapi kalau aku tak lepasin aja karena ini ganggu banget ya ini indikator lampu jauh negatif itu jumper aja ke yang hijau untuk gue ini jumper ke yang paling bawah pin yang paling bawah ini ya jalurnya sensor speed negatif jadi cuman di jumper itu aja indikator lampu jauhnya nyala gitu oke untuk lampu jauhnya udah clear ya nanti kita liatin aku curiga ini pcb nya udah di kena alteco sih udah kena lampu jauhnya nah biasanya model customan kayak gini yang model kabel langsung ditanem gitu ya ini seringnya kayak gini loh ini jadi isolasinya keangkat terus kita contohin ya nah ini kena temannya gitu loh yang ditakutin gitu jadi konslet udah lepas kabelnya semua aku kasih contohnya kayak gini nanti nah seperti ini kayak gini insyaallah aman oke jadi seperti ini nanti jadinya oke ini udah dipersihin oke jadi yang ini kontak jalur kontak ini keangkat jadi kita buat seperti ini 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 soalnya pendek banget soalnya jalurnya jalur kontak soalnya oke jadi seperti ini untuk pakai kabel serabut tunggal yang model kawat nanti kita kasih seperti ini TV yang udah dilubungin kayak ini nah ini udah aku lem epoxy nah 1 2 3 4 nomor 4 nya gak ada pin nya kenapa hilang gitu nah ini 1 2 3 ini ya juga hilang yang ini itu dia kosong untungnya dia kosong jalur ke aki baterai itu disini hilang ya wajar aja ya kalau misal jamnya itu sering reset karena gak ada tegangan aki yang untuk membackup setelan dari jamnya gitu oke ini bisa aku katakan warah banget lihat lihat ya ini di soketnya bagian dalam aja pada korosi ini patah ini nah itu pin nya juga itu patah ya pak aduh harusnya ganti ini kalau mau bagus nanti kita lihat lagi oke jadi PCB nya seperti ini nanti kita potong jadi lihat aja nanti sekitar 8-9 ininya ada 5 nanti kita masukin pin-pin nya ini di PCB lubang-lubang ini oke ini udah masuk semua di PCB nya seperti ini oke tinggal ditekuk aja seperti ini oke Oke disini aku rekomendasikan itu pakai kabel ini kabel AWG untuk AWG nya aku pakai 20 ukuran 20 APG 20 Oke pastikan ini nanti enggak ada yang menyambung pastikan dan gak ada yang tersambung jadi kita next Oke jadi untuk amannya jadi nvcp ini kita lem pakai epoxy Oke jadi ini dia udah kelar semua fisonasi bakar Oke jadi untuk cover yang belakang itu dan disini tuh dibor jadi untuk lewatnya soket bagian ini biar bisa masuk Oke ini juga ini nyewak juga ya bagian ini cover bagian luar jadi nyangkut ini ya kiri posisi nyangkut jadi modelnya nanti gini biar kabelnya ikutan rapi ya ini nanti ikut ini kabel kontak untuk jalurnya sama Oke jadi ngeaktifin voltmeter sama gear position itu kan gitu kontaknya ini kontak sama ground voltmeter dan ini nanti jadi 1234 netral itu langsung ke soket ini Oke untuk yang masing pack alarm itu juga nyewak bagian ini netral ya dicewak seperti ini buat jalur lampunya jangan nggak natap hai nanti kita lihat hasilnya ya Oke jadi ini tambahan ya ini apa ini fact alarm Hai jadi ini ke Aki Plusnya ke aki Terus ada resistor Resistor 1K Sambung ke jalur aki Ini jalur aki Bisa digarisin aja Sampai sini Terus Ini ke kontak Ke kontak yang tadi Nah ini Oke jadi finishing Ini dia Ini udah di isolasi bakar Ini nanti ikutan Di isolasi Ini merah Terus ini kita coba dulu Di mata Takutnya ada yang konslet Kiranya ada yang gak Udah clear Gak konslet Kita Lem epoksi aja Terus kita isolasi Oke jadi Seperti ini Finishing Dari Belakangnya Ini aman Jadi Kena cipratan air Aman ya Kurang ngetukinnya Sama Sebelum kita Baut Kita bersihin dulu Banyak sidik jarinya Oke ini udah Aku kasih Lem Epoksi Untuk kita tutup Jadi untuk visornya ini Nah untuk memasangnya Kan gini Terus visornya Ini jangan Dibiarin gini Itu nanti Bakalan Kalau jalan Itu Kotek-kotek Jadi harus di Kapil disini Nah untuk Yang dicuak-cuak Ini Kalau untuk pakai RTD Yang ada kipas Ini Aman Gak mentok Ya Udah Clear Ini nanti Kita coba Sip Selamat menikmati Selamat menikmati